Hai berapa akal-akalan artinya apa Bang dengan putusan PK ini jadi bahwa santosohalim ini apa namanya SH ini termasuk apa namanya dua pelotanya katakanlah gitu ya melakukan pembuatan melakukan secara perdata ya makanya dibatalkan lah kepemilikan tanah dan bangunan itu yang gini sudah beralih kepada santosohalim bahwa itu adalah melanggar hukum oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ibrahim Haji nah teman-teman ini lagi-lagi ada kasus yang menarik kalau kemarin kita sempat ngomong berbagai macam hal politik kebanyakan tapi sekarang kita ngomong soal mafia tanah nah di channel ini sebenarnya tentang mafia tanah udah banyak kita bahas tapi udah cukup agak lama ya sekarang kita ketemu lagi dengan kasus mafia tanah ini enggak ada habis-habisnya teman-teman dan ini bahaya teman-teman harus mengebaiknya mengenali modus-modus mafia tanah dan sekarang kita sedang berbicara dengan abang Arlon Sitinjak siap bang ya ya betul advokat teman-teman advokat yang lagi ngurusin sasus mafia tanah nah kasusnya pasti jadi gini intinya hati-hati kalau kalian punya rumah kemudian kalian kontrakin untuk tahu-tahu rumah itu bisa jadi gak punya kalian lagi itu tahu-tahu bisa jadi punya orang lain nah itu sekarang modus mafia tanah yang lagi di laksanakan sebenarnya bukan sekarang kalian udah banyak kali sebelumnya bagi jadi temen-temen ceritanya ada seorang mantan-mantan diplomat diplomat ya pegawai kemelu senior dia punya rumah di Kemang Jakarta Selatan Jalan Bangka sorry eh Bangka Kemanglima Kemanglima di Kemanglima Jakarta Selatan dan itu daerah yang sangat mahal bahkan ngopnya itu totally dari 1600 meter persegi itu totally sampai 20 miliar 20 miliaran ya itu dikontrakin kepada seseorang kemudian tahu-tahu gimana caranya rumah itu bisa beralih kepemilikan ngeri banget teman-teman Nah abang mungkin bisa cerita dikit tapi ceritanya santai aja bang kita bukan wawancara bang jadi gimana bang Aduh ini memang harus hati-hati terhadap apa-apa mempunyai tanah ini ya cukup banyak yang jadi korban ya kalau tidak hati-hati seperti yang bilang tadi ya bisa menjadi korban jadi saya sedikit cerita terhadap perkara yang terjadi di Kemanglima nomor 12 Jakarta Selatan jadi sekitar bulan Juni 2016 saudara Johan Ependi ini yang memiliki rumah yang tadi Abang sampaikan bahwa dia adalah mantan diplomat Kementerian luar negeri ya setelah pensiun ya dia sewakanlah rumahnya ini kepada seseorang yang bernama Hussin Ali Muhammad ham ya kita singkat saja Hussin Ali Muhammad pusing sebenarnya ya oleh ham kemudian ah ya supaya meyakinkan siapa namanya si pemilik rumah ini seolah-olah dan sering membuat pengajian pengajian di rumah ini orang yang baiklah gitu ya pesannya ya orang baik diundang ini Johan Fendi ini pun bahan diundang untuk ikut dalam pengajian-pengajian pengajian tersebut ya Oke jadi setelah setelah itu dengan alasan ya punya dulu sapa asamnya fotokopinya untuk menurunkan daya listriknya karena terlalu tinggi dari Rp23.000 ke Rp6.000 buat percaya nih apa Johan ini pada ini percaya di apa diserahkan tapi ini fotokopi kemudian seminggu setelah itu ya dipinjam lagi aslinya dengan alasan bahwa petugas PLN harus melihat aslinya harus melihat untuk menurunkan itu katanya salah satu prosedurnya harus melihat aslinya percaya dia dan dibawalah petugas PLN-nya dibawa pencet dengan baju PLN petugas PLN tanda kutip maksudnya Bukan palsu karena harian gendangin aja dia jadi setelah itu diserahkanlah yang asli di di lobi rumahnya Oke dibawa yang asli ini dibawa kedalam tapi ditukarlah dengan sertifikat yang sudah dipaksikan sebelumnya karena sebelumnya udah pernah minjam fotokopian sebelumnya pinjam fotokopian Oke kemudian apa namanya di rumah dia lihat-lihat apa sertifikatnya ini kok ada yang apa yang tidak sesuai dibawalah ke BPN dicek dulu cek dulu tolong setelah dicek ternyata disampaikan bahwa ini adalah palsu wow ditulis disitu ini tidak dikeluarkan oleh BPN lalu dia menghubungi si HAM ini beberapa kali dihubungi tapi alasannya apa sertifikatnya masih di di orang biasalah menghindar-hindar akhirnya dilaporkanlah ke pihak kepolisian Jakarta Selatan jadi prosesnya berjalan di apa jadi Polres Jakarta Selatan tetapi oleh si HAM bersama-sama dengan Halim DPO atau Johan Ebenefigur dijual lah tanah itu atau rumah itu kepada saudara SH atau santoswari dijual kesana dijual dengan harga apa namanya 15 miliar disitu tertulis tapi yang dibayarkan adalah hanya 8 miliar melalui rekening eh eh kepada si HAM sedangkan penjualnya adalah si halim DPO tadi sebentar Bang mungkin diperlurus aja ya teman-teman jadi ini agak ribet ya kasus Mafia Tana biasanya ribet tapi ininya gini Pak DE punya rumah dikontrakin kepada HAM ya Pak HAM maksudnya nah oleh Pak HAM dengan alasan mau nurunin daya dipinjam SAM nya kemudian ditunjukin sampai petugas PLN palsu itu dibawa juga ditunjukin tau-taunya itu modus aja sertifikatnya dipalsuin dipalsuin kemudian sertifikat palsu itu oleh si HAM ini kemudian dijual rumah itu dan ada satu lagi tokoh yang berperan sebagai DE palsu yaitu namanya Pak Halim itu Halim DPO Halim DPO itu maksudnya sekarang daftar pencarian orang ada modus si HAM ini dan si Halim Halim berpura-pura menjadi Pak Johan Effendi kemudian mereka menjual rumah itu ke seseorang yang bernama Santoso Halim atau SA inisialnya dan itu terjadi jual-jual itu ya Bang ya jadi dihadapan lokaris itu masalahnya begitu teman tau-tau rumah kita itu rumah Pak Dei itu jadi enggak puja jadi enggak milik dia lagi total udah jadi milik Pak Santoso Halim betul-betul sekarang siapa yang untung dari sini menurut abang siapa yang untung yang yang untuk satu adalah usian Ali Muhammad Oke apa deh apa HAM dan apa namanya Halim DPO dan saudara itu saudara si apa namanya SH dan kelompok-kelompoknya jangan-jangan curiga ini semua mafia ini semua kelompok jadi HAM ini tak kita jadi curiga Bang ya HAM ini sebenarnya temennya SH dan juga temennya Halim yang sekarang DPO itu gitu ya artinya ini bisa jadi benar gini Bang kalau saya beranggapan bahwa ini adalah modus untuk menguasai aset tanah orang lain dan rumah orang lain dengan modus-modus seperti ini dan sebenarnya otaknya atau yang berperan itu ya seseorang yang mendapatkan keuntungan gitu ya ya betul jadi kalau apa boleh saya sampaikan apa namanya kecurigaan kami ya bahwa mereka ini adalah saling keterkaitan karena di apa di perkara tadi yang apa namanya perdata ya ya pengadilan Jakarta Selatan mengatakan bahwa si apa SH ini supaya menggugat si HAM dan Halim DPO ya daftar pencarian orang tadi yang apa ya figur itu tapi itu tidak dilakukan karena apa kalau misalnya dia tidak ada hubungan misalnya kan itu dilakukan diperbaiki apa namanya gugatannya dan menggugat kepada kedua orang itu akan kan tetapi itu tidak dilakukan tapi banding dia dengan apa menggunakan apa namanya ya kemampuan yang mereka link yang mereka lakukan lah akhirnya di pengadilan tinggi dan di ke asasi pun klien kami itu kalah bahwa dianggap diputuskan oleh majelis sama apa SH ini adalah si pembeli yang bertikap baik nah oke Bang sebentar Bang klien Abang ini sebenarnya siapa Pak DE kah Pak DE itu masih hidup orangnya atau gimana nah DE ini udah meninggal Pak sudah meninggal jadi klien Abang ini anaknya DE anaknya DE ini sekarang pewarisnya ada dua orang oke namanya Sarita Ibu Sarita sama Lutfi Adrian Adrian iya dan Abang ini menariknya teman-teman jadi ini kasus ini ternyata menggugah sekali sehingga Abang kita ini membantu Lutfi Adrian dan Bu Sarita ini ya ya kan meskipun dengan segala kekurangan dan kelebihan ya siap-siap jangan-jangan banyak kekurangannya jadi apa ini berjuang teman-teman jadi teman-teman jadi kasusnya itu sebenarnya gitu rumah kita bisa hilang tiba-tiba dan kenapa tadi ada gugatan perdata itu Bang gugatan perdata itu NO jadi sebenarnya tangkan gini kita kembali ke ceritanya ya kan rumah itu akhirnya dijual ya Bang ya Iya betul kepada Pak SH nah kemudian digugat sama siap bukan Pak DE datang ke BPN iya ya kemudian bahkan bahkan meminta untuk pemblokiran ya sertifikat itu di blokir nah sertifikat itu itu akhirnya di blokir di blokir di blokir oleh BPN tapi kemudian tiba-tiba beberapa waktu kemudian ya sertifikat itu dibuka lagi blokirnya ya atas permintaan kalau dari kronologisnya advokat kita saat ini ini adalah diduga Bang ya di apa dibuka blokirnya oleh apa namanya Halim DPO tadi oleh Halim DPO berpura-pura memberikan kuasa kepada Lisnawati untuk mencabut blokir itu dicabutlah blokir itu jadi apa namanya tanpa melalui sesuai prosedur mestinya harus dikonfirmasi kepada Johan Ependi yang asli yang asli yang melakukan pemblokiran tapi hal itu tidak dilakukan jadi BPN hanya menerima fotokopik KTP Johan Effendi apa yang dikirim oleh seseorang perempuan ya ya Lisnawati yang ternyata disuruh oleh Halim DPO yang berpura-pura sebagai Pak Johan Effendi bayangin serem ya kisah dan sertifikat itu di blokir kemudian terjadi mediasi diantara mereka Bang ya bener ya antara kalau Abang lihat ini mediasinya terjadi di BPN Jakarta Selatan BPN ya Jakarta Selatan salah satu di sana Bang mereka mengakui notaris itu mengakui bahwa yang menjual tanah itu apakah rumah dan tanah itu pada saat itu bukan Johan Effendi ini bukan Johan Effendi yang asli yang asli notaris itu yang namanya Miss V dan Miss L ya Ibu V dan Ibu L mereka mengakui di mediasi pada 8 Februari 2017 di kantor BPN Jakarta Selatan dihadiri oleh DE asli Insinyur Santoso Halim dan notaris dan tapi HAM dan Halim DPO tidak ada ya nah diakui bahwa yang menjual itu bukan DE yang asli bukan nah berdasarkan itu kalau kita baca ya Bang ya ya Bang berdasarkan hasil mediasi Pihak kantor pertanahan kantor administrasi Jakarta Selatan mengakui adanya kelalaian cacat administrasi ya kesalahan prosedur dalam pemblokiran blablabla oleh karena itu dan pencabutan blokir pencabutan blokir Oke Oke Jadi sebenarnya di dalam mediasi ini justru posisinya Pak SH itu yang mulai melemah ya Bang ya betul waktu itu Bang dari apa keterangan mereka SH itu mengatakan karena seret apa sertifikat itu sudah dijaminkan di salah satu bang bang apa akan diambil dan diserahkan kepada DE asli tapi tidak pernah dilaksanakan sampai saat ini Wow keren ya nah berdasarkan pertemuan mediasi pada bulan Februari 2017 itu juga pada Maretnya yang saya lihat nih Bang ya saya lihat kronologisnya pada Maretnya Pak SH mendaftarkan gugatan terdata 18 Maret 2017 ya PMH gugatan PMH dengan objek gugatan SHM itu dan dokter Andes Johan Effendi asli sebagai tergugat serta kantor BPN Jaksel sebagai turut tergugat nah gugatan itu di PN Jakarta di PT Jakarta sampai di kasasi itu dimenangkan bener ya pasti dimenangkan oleh SH SH ya tapi teman-teman menariknya di PK peninjauan kembali yang biasanya PK itu jarang bisa menang ya Abang kita ini menang nah cerita Bang soal PK Bang ya jadi ini memang perjalanannya yang cukup panjang Bang ya dari Dori saya bilang dari 2016 sampai apa akhirnya sampai lah kelimaksinya di PK perkara ini kami tangani dari 2021 Oke ya dan setelah kami pelajari bahwa ternyata ada nofum ya atau bukti baru oke nofum sebagai dasar untuk kami mengajukan PK betul Pak kami ajukan lah kami buat apa memori PK ya sesuai dengan prosedur yang ada Alhamdulillah kuji Tuhan ya dengan segala apa kemampuan yang kami miliki ya secara profesional tentunya dan kami juga mengapresiasi majelis Hakim yang mengadili perkara pada saat itu ya saya kalau bisa Bang saya silakan majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Agung Maria Ana Samyati SHMH sebagai ketua majelis kemudian Hakim Agung Doktor H Panji Widakdo SHMH dan Hakim Agung Doktor Nani Indrawati SHMH sebagai hakim anggota jadi mereka memutuskan perkara itu yang sudah cukup panjang bahkan di apa di PT di kasasi apa SH itu diputuskan sebagai pembeli yang berdekat baik pembeli berdekat baik jadi berdasarkan semua fakta yang kami ajukan Alhamdulillah diterima dan diputuskan bahwa pemilik yang sah atas objek itu yaitu dan apa rumah dan tanah dan bangunan di jalan Bang Kemang Kemang lima nomor 12 Jakarta Selatan itu adalah Pak Johan Effendi dan disebutkan di sini Bang Insinyur SH melakukan perbuatan melawan hukum betul putusannya seperti itu dalam jual beli itu ya dalam jual beli itu melakukan perbuatan hukum dan itu adalah berapa akal-akalan artinya apa Bang dengan putusan PK ini jadi bahwa santosohalim ini ini apa namanya SH ini termasuk apa namanya dua pelotannya katakanlah gitu ya melakukan perbuatan melawan hukum secara perdata ya makanya dibatalkanlah kepemilikan tanah dan bangunan itu yang tadi ini sudah beralih kepada santosohalim bahwa itu adalah melanggar hukum Oh pemilih yang sah dikembalikan kemudianlah kepada Johan Effendi berdasarkan putusan PK nah sekarang berdasarkan putusan PK ini apa yang seharusnya dilakukan oleh dalam hal ini negara ah terima kasih BPN atau apa siapa ya Jadi kalau untuk apa namanya supaya ada kepastian hukum Hai terhadap tanah dan bangunan itu ya up BPN harus melaksanakan putusan petun karena setelah kami dapatkan putusan PK kami gugat kami kirim surat ke kepala BPN Jakarta Selatan untuk karena mereka disitu kan sebagai turut tergugat Iya tapi untuk melaksanakan putusan PK betul-betul tapi itu tidak dilaksanakan putusan PK bahwa pemilik sahnya adalah Pak Johan Effendi artinya SMA harus diubah gitu kan ya Oke kami gugatlah di petun Bang di petun sudah sudah diputuskan juga menang juga maksudnya abang menangnya ya dan memerintahkan kepala BPN Jakarta Selatan untuk membatalkan peralian hak itu dari Johan Effendi kepada SH Oke sampai sekarang 19 Maret 2024 putusan petunnya betul baru ini belum lama kemarin tapi sampai sekarang juga belum dilaksanakan oleh kepala BPN Jakarta Selatan ini juga sembauan kami supaya apa namanya putusan petun itu segera ditindaklanjutilah oleh kepala BPN Jakarta Selatan Oke terus ada hal lain teman-teman yang menarik nah ini pidananya nah ini seru teman-teman ya jadi eh kan sebenarnya SH juga dan dua notaris itu itu udah menjadi tersangka teman-teman ya tapi sampai sekarang berkasnya itu masih P19 dong P21 nah gimana ceritanya mereka bisa menjadi tersangka Bang dalam kasus pidana siapa yang melaporkan kasus pidana ini ya yang melaporkan kasus pidana ini bang adalah ahli waris karena kalian Bapak ya kalian kami karena Bapak ini sudah meninggal Oke itu Johan Effendi itu dilaporkan lawan perkara ini di Polda Metro Jaya 6 Februari 2017 ya 6 Februari 2017 oleh eh bukan Bang bukan sorry eh Lutfi Adrian 8 Juli kayaknya Bang ya pidana soalnya ya pokoknya dilaporkan aja saya lupa Oke ini dilaporkan di Polda Metro Jaya ya Bang ya oh iya yang 8 yang Metro Jaya itu 8 Juli ya 8 Lp337 8 Juli ya yang ini Bang ya ya 8 Juli 2021 dilaporkanlah saudara Lutfi melaporkan terlapor SH dua notaris itu kemudian oleh teman-teman pendidik di Subdit Harda di Tresri Umpolda Metro Jaya segera mereka bertindak melakukan proses penyelidikan kepenyelidikan sampai apa namanya cukup lama juga apa rumit juga waktu itu tapi mereka cukup profesional ya di awal mereka tidak apa namanya mau mempersangkatan ya SH ini bahwa dianggap tidak apa namanya tidak terbukti ya untuk melakukan pemalsuan akta dan memberikan ketahuan palsu ke dalam akta utenti saya sampaikan kepada mereka apa namanya berdasarkan putusan pengadilan pidana ya terhadap HAM itu di pengadilan Jakarta Selatan 8 Desember 2018 2018 di sana SH ini diminta sebagai saksi dan dia memberikan kesaksian di bawah sumpah tentunya bahwa benar dia membeli tanah dan bangunan itu dari Johan Pendipigur atau Halim DPO apa namanya akan tetapi pembayarannya tidak diserahkan kepada si penjual dalam hal ini adalah Johan Effendi palsu tapi kepada si HAM aneh kan justru yang ngontrak yang dikasih uang betul dan itu dilnya 15 yang dibayar hanya 8 miliar 8 miliar jadi kalau itu benar dia tidak mengakui hal itu saya akan laporkan bahwa ini adalah dia ini memalukan apa berikan keterangan palsu di bawah sumpah di pengadilan saya sampaikan seperti itu saya sarankan lah sebagai buktinya putusan kemudian setelah mereka pelajari mereka akhirnya melakukan gelap perkara ditetapkanlah apa namanya apa namanya SH ini sebagai tersangka nah ini kan sebenarnya bang penetapan tersangkanya ya kalau kita lihat teman-teman di 15 Desember 2022 penetapan tersangka ya oleh Polo Metro Jaya berarti ya ya betul Polo Metro Jaya itu di dua notaris dan Pak SH itu pasal 264 dan 266 266 kalau nggak salah 266 itu yang memberikan keterangan palsu kepada akta otentik nah apakah sebenarnya di akta otentiknya akta di AJB nya dan di perikatan AJB karena sebelumnya mereka melakukan perikatan dulu perikatan 10 hari kemudian mereka baru melakukan AJB nah apakah di dua akta itu yang tertera adalah transfernya itu kepada si Johan Effendi ya ya begitu ya bahwa dia mengirimkan uang kepada Johan Effendi ya sesuai dengan AJB jauh apa namanya prosedurnya kan di harus ditransfer ke Johan Effendi sesuai AJB ya Johan Effendi palsu ah tetapi dia faktanya di pengadilan iya dibayar kepada ya ditransfer kepada Siham nah itu kuncinya betul fakta palsu keterangan palsu ke dalam akta otentik ke dalam akta otentik dan itu pidana ya bang pidana pidana makanya apa mereka teman-teman pendidik di Kolda Metro Jaya menetapkan kedua notaris itu dan SH itu sebagai tersangka melanggar pasal 264 itu apa namanya memasukkan akta dan pasal 266 memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik tapi menariknya teman-teman ini kan penetapan tersangkanya 15 Desember 2022 sekarang gimana bang mereka iya sampai sekarang setelah ditampaknya tersangka teman-teman pendidik Polda Metro Jaya saya juga sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada apa di Direktur Reserse Kriminal Umum ya Kasubdit Kanit dan pendidik ya seapa AKP Pak Pahan Serdana Hukum dan rekan saya Ibda Alfonso dan tidak apa adalah pentingnya bahwa saya sangat mengapresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Komjen Fadil Imran yang pada saat itu menjadi Kapolda Metro Jaya ya karena beliau itu pernah jadi Direktur saya di Direktur Kriminal Khusus ya beliau sangat atensi perkara itu saya sangat apresiasi dan hormat kepada beliau semoga beliau semakin sukses karirnya amin amin tapi ternyata meskipun sudah penotapan tersangka belum sidang-sidang betul bang jadi teman-teman di Kejaksaan Tinggi JTI Jakarta saya juga sudah menyampaikan karena saya juga sudah menghadap kepada mereka bahwa perkara ini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap siapa sebenarnya sebagai pemilik berdasarkan putusan PK dan putusan betul jadi mohon apa ke kepala Kejaksaan Tinggi ke Jakarta saya menghadap dengan Direktur apa tindak pidana umum kalau tidak salah untuk apa segera ditindaklanjuti tapi sampai sekarang apa belum P21 masih P19 masih P19 tapi perkara ini kemarin saya lupa tangan berapa itu diserahkan oleh rekan-rekan pendidik kepada Polda apa namanya Kejaksaan Tinggi di Jakarta tanggal 22 Mei 2024 baru ya sudah diserahkan itu setelah disempurnakan kedua kali oke disempurnakan wow hebat nih kepolisiannya ini ya gercep ya presisi luar biasa jadi harapan kami kepada kejaksaan yang terhormat Jaksa Agung kiranya mengatasi perkara ini karena supaya ada keadilan bagi korban ini dan kepastian hukum bahwa mereka adalah korban dari tahun 2016 sampai dengan saat ini kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka dan disedangkan di pengadilan mereka pun mungkin akan mengucapkan syukur walaupun dari segi materi mereka sudah banyak apa mengalami kerugian itu harapan kami ya ini kita akan ngobrol yang sedikit yang yang nyelekit-nyelekit bang bang ini sebenarnya mantan punawirawan sebenarnya baru bang ya siap siap baru dan pengalamannya adalah di reskrim ya jadi ya ngerti banget persoalan-persoalan kayak gini gitu ya dan ketika mendapatkan kasus ini pun ini juga dapat dari senior ya bang ya ternyata ya direkomendasikan oleh senior untuk menggarap kasus ini abang ini gak mikir lagi untuk misalnya gue dapat berapa enggak kan nilainya gede banget tanah yang itu disana ya tapi abang ini gak mikir dan mengerjakan dari 2021 ya dari 2021 sampai sekarang sekarang apa sih yang membuat abang membantu kasus ini ya mungkin mungkin agak pro bono atau saya gak tahu ya tapi ya apa sih yang abang mungkin naluri abang sebagai mantan sebagai kayaknya polisi gak ada mantan ya bang ya ada gak sih jadi purnawirawan kali bang ya lebih 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 ya 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 jadi sebagai purnawirawan siap apa sih yang men-trigger abang untuk menangani kasus ini siap bang jadi apa aduh pertanyaan abang ini agak menarik dikit jadi pengalaman saya bang benar saya selama 39 tahun jadi polisi karir saya banyak di research atau apa di pendidikan pendidik lah gitu ya jadi dari dulu saya tertantang kalau misalnya ada perkara-perkara agak apa namanya kekerasan atau lagi pembunuhan ya waktu saya jadi apa kanit tungkap polsek dan kasat itu ya kalau apa namanya tidak terungkap kayaknya beban itu berat kalau sudah kita apa terungkap walaupun apa namanya banyak materi yang kita keluarkan kebahagiaan itu cukup apa luar biasa kebahagiaan itu luar biasa itu mungkin ya sehingga dalam perkara penanganan kasus klien kami ini yang di Kemang 5 nomor 12 Jakarta Selatan ini abang tadi apa sampaikan apa permohonan dan sebagainya ya jadi kalau kita bisa membantu orang yang benar-benar memang harus dibantu emang ya tanpa harus memikirkan A B dan C saya kira apa kalau kita bisa kenapa tidak itu yang apa namanya coba dan tim lakukan dan apa namanya syukur Alhamdulillah puji Tuhan ya dari sekian apa namanya proses yang kami lakukan surat kami pun apa namanya kami kirim ke makam agung yang cukup ditangkapi dan yang paling menarik dan paling apa namanya penghargaan kami yang tinggi saya bilang tadi ternyata penegakan hukum di negara kini ini masih masih berharap apa namanya benar-benar sesuai hati nurani para majlis hakim yang mulia itu dan bisa mengembalikan memang yang paling berhak adalah pelayan kami karena memang tidak pernah dijual tanah itu dan memutuskan bahwa ini adalah hakmu itulah apa namanya keadilan yang apa yang sejatinya dan itulah ke kebahagiaan kebahagiaan yang sangat tinggi menurut saya iya jadi itu yang membuat abang bergerak untuk kasus ini ya betul panggilan jiwa seorang purnawirawan jadi jiwa polisinya gak pernah hilang-hilang teman-teman ya dan itu saya sebut gini bang itu namanya integritas tuang iya betul betul jadi apa namanya tidak tidak sedikit ya atau apa apalah saya bilang di teman-teman apa namanya polisi itu yang salah satu yang dituntut bang adalah integritas tapi menurut saya bukan hanya di apa di kepolisian semua kehidupan masyarakat yang paling apa penting itu adalah saya berteman sama abang misalnya yang dilihat adalah konsekuensi dan integrasi apa pertemanan kita ya jadi itulah yang membuat apa namanya kedepannya kita tetap solid ya saling support dan saling apa namanya apa namanya menghargai itu menurut saya iya jadi gitu teman-teman mungkin kita akan tutup ya bang ya jadi teman-teman mungkin sebelum ditutup oleh abang kita ini permohonan abang kepada Pak Jaksa Agung atau kepada Menteri AHY mungkin ya atau ke siapa saya mau mention dulu sebenarnya jadi yang disebut-sebut tadi SH itu Pak Santoso Halim itu itu bukan orang itu sepertinya orang terkenal teman-teman jadi kalau kalian nonton iNews selama ini beberapa hari terakhir ini itu ada berita-berita sebetul Pak SH dan itu menarik saya ini contohnya teman-teman ya ada soal modus perandi kejahatan mafia keuangan misalnya ketika PT INET Global Indo atau INET yang dimiliki atau dipimpin oleh Pak Santoso Halim dan Soekoto Halim ini diduga merekayasa pengajuan penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU ini ceritanya seru banget dan bahkan katanya dengar-dengar melibat semerugikan juga beberapa bank bahkan konglomerasi besar nah jadi sebenarnya teman-teman yang lagi ditangani oleh yang lagi di diperjuangkan oleh abang kita ini bukan orang sembarangan Pak SH itu ya yang lagi di yang lagi dalam ini bukan orang sembarangan dan cuma Pak Abang ini yang bisa dalam mem-PK di dalam apa justru sebenarnya abang ini dalam posisi sudah menang terhadap SH ya kan karena PK-nya itu ya bang ya PK, Petun dan penetapan tersangka ya jadi tinggal apa namanya harapan yang saya sampaikan tadi bang kepada Bapak ya silahkan bang untuk apa kiranya bisa mengatasi perkara ini supaya segera dilimpahkan ke pengadilan supaya apa namanya tidak ada lagi korban-korban berikutnya ya terhadap apa mafia-mafia tanah ya demikian juga kalau boleh saya himbau apa namanya kepada Bapak Menteri ATR BPN ya yang cukup tegas untuk melakukan apa namanya penindakan dan kebuk-kebuk terhadap mafia tanah jadi kiranya hal ini bisa diatensi dan putusan PK dan putusan Petun Jakarta karena ini sudah berkekuatan hukum tetap Bapak Kepala BPN Jakarta Selatan segera menindaklanjuti hal itu itu harapan kami supaya ada kepastian hukum dan keadilan di Republik kita terima kasih kayaknya gak perlu disimpulin terima kasih banyak teman-teman udah menyaksikan bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih